Selamat pagi teman-teman, Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT, semoga kita selalu dalam lindungannya. Pada pagi hari ini, kita akan membahas hukum Ohm dalam fisika dasar pada pertemuan keempat. Kita mulai dengan arus listrik. Pada listrik statis, kita selalu membahas muatan yang diam pada listrik dinamis, muatan dibandang bergerak pada suatu bahan yang disebut konduktor. Muatan-muatan yang bergerak dalam konduktor disebut elektron bebas, kecuali pada beberapa bahan di mana muatan bebas merupakan muatan positif. Elektron bebas adalah elektron yang tidak terkait pada inti atom atau elektron yang letaknya jauh dari inti, sehingga hanya mendapatkan gaya tarik yang kecil saja. Elektron bebas ini kemudian yang akan mengalir dalam bahan dan hal ini kawat, apabila ada perbedaan potensial di antara dua titik pada kawat. Arus listrik menyerupai arus air di sungai yang hanya akan mengalir jika terdapat beda potensial gravitasi atau beda ketinggian pada dua titik dalam sungai. Jadi kalau tidak ada beda ketinggian, itu tidak akan bisa mengalir. Kuat arus listrik atau I didefinisikan sebagai banyaknya muatan yang mengalir dalam satu detik, sehingga secara matematis bisa dirumuskan I sama dengan muatan per waktu. Satuan dari kuat arus dalam sistem internasional adalah amper. Arus bisa dihasilkan dari berbagai macam sumber, bahkan ada hewan yang mampu menghasilkan arus listrik. Dalam alat polemika, arus bisa dihasilkan dari sumber tegangan, contohnya itu power supply. Arus dari arah dari arus listrik berlawanan dengan arah mengalirnya elektron. Ketentuan arah arah arus ini hanyalah merupakan sebuah kesepakatan yang dilakukan sebelum diketahui bahwa penyebab utama timbulnya arus listrik itu adalah partikel bermuatan negatif atau elektron bebas. Berapa cepat sih arus mengalir dalam sebuah bahan misalnya tembaga? Pada 300K memiliki elektron bebas 10 pangkat 29 buah setiap meter kubiknya. Elektron bebas bergerak sangat acak dan bertumbukan satu sama lain dengan kecepatan rata-rata 10 pangkat 6 meter persekon atau 1 juta meter tiap detiknya. Waktu antara tumbukan satu dengan yang lainnya yang dialami sebuah elektron bergesan antara 3 x 10 pangkat mic 14 detik. Sebuah waktu yang sangat pendek tentunya. Jika kita memberikan median istrik pada kawar tembaga misalnya, maka elektron-elektron sesuai dengan hukum elektrostatik yang pernah kita bahas akan mengalami gaya kolum. Akibat elektron akan mengalami percepatan mengikuti hukum Newton. Bisa kita lihat, jika waktu antara tumbukan adalah maka kecepatan tumbukan juga bisa kita tentukan. Jika kita substitusikan dengan persamaan keempat di atas dan F dari persamaan 5, maka dihasilkan kita temukan turunannya. VD merupakan kecepatan arusistik atau difficult velocity. Bapak kita lihat rumusnya juga, kita akan mempelajari nanti rumus-rumusnya seperti apa, kita turunkannya seperti apa. Kita akan menghitung seberapa besar kecepatan arus pada alus rizik ini. Misalkan kita memiliki kawar tembaga sepanjang 10 meter dan pada ujung-ujungnya kita berikan beda potensial sebesar 10 volt. Dengan dengan demikian, medan isinya dapat kita hitung melalui R sama dengan R per. Karena masa elektron sekitar 10 part min 30 dan muatannya 1,6, maka jika dihitung pada kawar tembaga 5 atau 10 part min 3 mata per sekon. Kecepatan yang sangat rendah dan tidak diduga. Mengingat kecepatan elektron sendiri adalah 10 part min 6 atau 10 sekon, sehingga untuk menulis huri kawat, 10 meter elektron memerlukan waktu 2000 detik atau sekitar setengah jam. Jauh lebih lembat dari seekor gura-gura. Itu kita bisa lihat ya. Kemudian kita selanjutnya akan membahas hambatan atau R ketika mengalir dalam suatu kawat konduktor, elektron berhadapan atau mengalami rintangan dari molekul-molekul dan ion-ion dalam konduktor tersebut, sehingga mengalami aliran alus rizik mengalami semacam hambatan. Seberapa besar hambatan ini dinyatakan dengan resistensi yang disimulkan dengan R? Satuan dari hambatan dalam SI adalah Ohm. Besar hambatan di suatu bahan dan konduktor dengan luas penampang A dan panjang I serta hambatan jenis adalah Bisa kita lihat. Resistivitas merupakan sifat dari medium. Sat dengan sifat konduktivitas yang baik memiliki resistivitas yang sangat kecil, sedangkan zat yang bersifat isolator itu berlaku sebaliknya. Dari beberapa sifat konduktivitas dan resistivitas bahan, sifat konduktivitas, konduktor baik, isolator baik, konduktivitasnya bisa dilihat, resistivitasnya atau resistas. Bisa kita lihat. Resistansinya, resistansi juga merupakan fungsi dari temperatur, dipengaruhi temperatur tentunya dengan rumusan sebagai berikut, resistansi dengan R0, R0. Bisa kita lihat bagaimana perubahan resistansi terhadap temperatur, pun bisa kita lihat dalam kurva berikut. Kurva perubahan resistansi terhadap temperatur untuk bahan tembaga, resistansi terhadap temperatur dan temperatur. Perubahan trendnya dalam warna biu ini dapat kita lihat seperti apa. Berikut ini daftar resistansi terhadap temperatur untuk beberapa bahan pada temperatur kamar. Contoh bahan aluminium, besi, belerang, kaca, kayu, karet, karbon, dan perat pembagat timah dapat kita tentukan. Dalam rangkaian listir komponen yang digunakan sebagai hambatan adalah resistor yang biasa dilambangkan dengan garis zigzag. Nah, resistor itu dilambangkan dengan garis zigzag. Besarnya nilai resistansi dalam sebuah resistor, biasanya ditunjukkan oleh cincin-cincin warna yang terdapat pada badan resistor tersebut. Pada umumnya sebuah resistor memiliki empat cincin. Meskipun terdapat lima cincin atau bahkan enam cincin. Namun di sini kita pakai resistor empat warna. Warna-warna tersebut adalah kode yang menunjukkan besarnya tertentu. Jadi kode, di kode besaran tertentu itu ditunjukkan dengan warna. Nah, coba kita lihat. Ada berapa warna? Coklat, ditam, merah, jingga, kuning, hijau, biru, ungu, abu-abu, putih, emas, perak, kosong. Kita lihat cincin pertama, cincin kedua, cincin ketiga, cincin empat. Yang keempat itu toleransi, yang ketiga pengali. Nanti kita bisa hitung. Kita bisa lihat warna dari resistor itu. Merah, biru, kuning, emas. Kita bisa tentukan nilainya dari warna tersebut. Kemudian hukum om. Kita telah mengenal tiga besaran dalam isi dinamis. Yaitu kuat arus, tegangan, dan hambatan. I, V, dan R. Bagaimana hubungan ketiga besaran tersebut? GFG Simon merumuskan hubungan antara kuat arus, hambatan, dan beta-ponsensial yang kemudian dengan hukum om. Yang penurunannya sebagai berikut. Pandanglah sebuah kawad kondola dengan panjang I dan luas penambang A. Karena berbetul di sini, volume bisa dilihat. Karena DL adalah jarak yang tempur elektron dengan kecepatan dengan waktu 1 detik. Maka dengan demikian, volume per detik bisa ditentukan. Banyaknya muatan juga ditentukan. Kita substitusikan bersamaan PD diperoleh rumus baru tentunya. Yang berada dalam tanda kurung ini adalah sifat bahan atau sering disebut konduktivitas. Sehingga karena S sama dengan V per I, maka kita tentukan I bisa karena konduktivitas merupakan kebalikan dari resistivitas. Maka persamaan di atas menjadi I sama dengan V per standar kurung. Tanda kurung ini bagian dari kurung persamaan di atas diketahui bahwa resistensi. Sehingga kita temukan I sama dengan V per bersamaan ini tidak lain merupakan hukum OM. Jika dikambar dalam grafik, maka dihasilkan V dan I bisa kita lihat seperti di grafik ini. Ilustrasinya seperti ini, di ilustrasi hukum OM. Di bergambang ini kita bisa mengilustrasikan hukum OM. Kemudian kita bahas selanjutnya itu rangkaian hambatan. Rangkaian hambatan diperlukan untuk berbagi tujuan diantaranya memperkecil arus, memperkecil tegangan, memperoleh lelikar yang diinginkan. Secara umum rangkaian hambatan dapat dibagi dua kategori yaitu seri dan paralel. Apa itu seri dan paralel? Kita bahas selanjutnya. Serangkaian resistol dikomunikasikan antara seri dan dengan paralel. Rangkaian seri, rangkaian yang tidak memiliki percabangan. Hambatan totalnya atau pengganti dari rangkaian seri. Rangkaian total sama dengan R1 plus R2 plus R3. Dan seterusnya. Rangkaian paralel, rangkaian yang memiliki percabangan. Contohnya seperti terlihat pada gambar. Hambatan total, ecofile atau pengganti dari rangkaian seri, sama dengan seper R total. Sama dengan seper R1 plus R2 plus 1 per R3, sampai seterusnya. Seperti itu. Rangkaian paralel disebut juga rangkaian membagi arus. Sedangkan rangkaian seri disebut dengan rangkaian pembagi tegangan. Kita ada contoh soal. Perhatikan rangkaian seri berikut. Apakah rangkaian seri atau rangkaian paralel? Jika tegangan tahu rangkaian R1 sama dengan R2 sama dengan R2, dan R3 sama dengan R2 sama dengan R4, hitunglah arus yang mengalir dalam. Kita hitung bersama-sama untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam pada materi arus listrik ini. Kemudian, hukum Kirchhoff. Tidak semua rangkaian bisa dianalisis tentunya dengan menggunakan hukum misalnya rangkaian ini. Kita bisa menggunakan hukum Kirchhoff untuk menganalisis rangkaian yang ada pada gambar ini. Hukum pertama Kirchhoff didasari oleh hukum konservasi energi yang menyatakan bahwa dalam suatu rangkaian tertuntut, tegangan yang diperoleh dan tegangan yang berkurang haruslah sama besar. Ada rangkaian di atas karena luk purva melingkar searah dengan arus. Ketika luk melewati, maka terjadi pertambahan potensial. Namun, saat melewati R, yang terjadi penurunan potensial karena adanya hambatan. Maka bisa dilihat. Bisa jika terdapat dua luk pada rangkaian seperti di atas. Maka luknya bisa dihitung. Kemudian, hukum Kirchhoff dua. Kuat arus atau I yang masuk dalam satu titik percabangan A sama dengan arus yang keluar dari titik percabangan B. Percabangan A masuk sama dengan percabangan B. Berlaku I A sama dengan I B. Sama dengan I 1 plus I 2 plus I 3. Contoh. Hitunglah arus yang mengalir pada hambatan R 1. Ini kita nanti juga harus contoh yang kedua. Masing-masing nilainya 2 ohm. Pada rangkaian berikut adalah R 1. Kita nanti mengejarkan tugas ini pada pertemuan ini. Ini untuk memetangkan kalian untuk memberi pemahaman bagaimana kita mengaplikasikan rumus dari arus listrik dan turunannya. Demikian pada perguliahan hari ini. Jangan lupa tetap belajar, tetap semangat. Kita harus mengejarkan tugas sesuai dengan apa yang kita sepakati. Kurang lebihnya dari saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.